Wahyu ke Prabun berpindah Tepat waktu itu mereka berhenti di wilayah peduguhan Butuh Dimana Ki Ageng Butuh adalah pemimpin peduguhan dengan pangkat bekel Malam itu Ki Ageng Butuh tidak dapat tidur Beliau duduk di pendopo rumah Tepat menjelang tengah malam di atas langit Nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara Cahaya itu melintasi langit Butuh Ki Ageng Butuh terkesiap Cahaya ini adalah Wahyu ke Prabun Yaitu Wahyu seorang raja berasal dari utara Tak lain dari Demak Bintara Dan Wahyu ini tengah berpindah tempat Dimana Wahyu ini jatuh Maka disanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan Akan tampil menjadi seorang raja Sontak Ki Ageng Butuh Menghambur menuju gedong Atau kandang kuda Dan menyambar seekor kuda Di tengah malam Butai Ki Ageng Butuh memacu kudanya Mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan Yang nampak melintas di atas langit menuju ke pinggir paduguhan Jauh ke pinggir sungai Ki Ageng Butuh terus mengikuti pergerakan cahaya tersebut Dan tepat di pinggiran sungai Cahaya itu meluncur ke bawah dan raib Ki Ageng terus memacu kudanya Dan kudanya terhenti nyalang Manakala beberapa orang bersenjata Tengah menghadangnya tiba-tiba Ki Ageng memincingkan matanya Melihat ada sekitar lima orang bersenjata terhunut Tengah menghalang laju kudanya Sejenak Ki Ageng ditanya siapakah beliau Ki Ageng pun memperkenalkan dirinya Sebagai penguasa wilayah tersebut Dan giliran Ki Ageng yang balik bertanya Siapakah mereka Para penghadang Ki Ageng Butuh tak lain adalah Para gerilyawan yang mengiringi joko tinggir Mereka tengah mendapat giliran jaga malam Mendengar nama joko tinggir disebut-sebut Ki Ageng Butuh terkejut Cepat dia meminta kepada kelima orang tersebut Untuk menunjukkan dimana joko tinggir kini tengah berada Kelima orang itu nampak enggan dan curiga Namun manakala mendengar penuturan Ki Ageng Bahwa beliau melihat wahyu keprabun jatuh di tempat itu Sontak mereka segera mengantarkan Ki Ageng Butuh Ketempat dimana joko tinggir tengah beristirahat Disaksikan kelima orang Di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur Nampak seberkas cahaya tengah mengambang Berwarna biru cerah Karena enam orang yang menyaksikan hal itu tercengang Wajah sang pemuda nampak jelas terlihat Terus sinari cahaya tersebut Ki Ageng Butuh tidak sangsi lagi dengan Mas Karebet Putra sahabatnya Ki Ageng Pengging Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang Di atas kepalanya itu adalah Mas Karebet Karena wajahnya mirip dengan Ki Ageng Pengging Dan joko tinggir mendadak terjaga dari tidurnya Bersama dengan itu Cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya lenyap Joko tinggir terjaga karena dalam tidurnya Dia mendengar suara-suara aneh Tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang Begitu dia sadar Dia nampak kebingungan Manakala tak jauh dari tempatnya tidur Ada enam tengah memperhatikan dengan tatapan takjub Belum reda keheranan Joko tinggir Salah seorang dari enam orang yang tengah terjengang melihatnya Menghambur dan memukulnya Keheranan Joko tinggir semakin bertambah-tambah Namun begitu sosok itu memperkenalkan dirinya Sebagai Ki Ageng Butuh Sahabat karib ayah handanya Ki Ageng Pengging Joko tinggir sedikit banyak memahami situasi yang serba mengherankan tersebut Ki Ageng Butuh menjelaskan Bahwasannya Joko tinggir kini telah terpilih sebagai Raja Tanah Jawa Sesaat lalu Joko tinggir tertidur Cahaya wayu keprabun telah jatuh di atas kepalanya Joko tinggir kembali dicekam rasa heran Antara percaya tidak percaya Namun melihat keseriusan Ki Ageng Butuh Keraguan Joko tinggir lurah juga Malam itu Ki Ageng Butuh banyak memberikan Wajangan-wajangan yang sangat berguna bagi Joko tinggir Satu hal beliau tatkankan Agar Joko tinggir mentaulah dani ayah handanya Ki Ageng Pengging Yang terkenal sabar dan legowo Jika kelak Joko tinggir benar-benar berhasil Menduduki tahta dan menjadi penguasa Tanah Jawa Sikap ini harus dikedepankan Menjelang pagi Ki Ageng Butuh pun melepas Kepergian Joko tinggir dan rombongan dengan doa-doa keselamatan Rombongan Joko tinggir kini melanjutkan perjalanan Melalui jalur darat Dan perjalanan rombongan Joko tinggir pun Sampai juga di pegunungan perawata Walau agak terlambat dikarenakan mereka memilih jalur sepi Dengan menerobos hutan belukar Demi menghindari kecurigaan orang banyak Pada akhirnya mereka tiba juga Dengan bantuan geriliawan anak buah Arya Bahu Reksa Joko tinggir bisa bertemu dengan kebuah Andaru Pemimpin gerilawan yang bermukim di sekitar pegunungan perawata Jumlah personil anak buah kebuah Andaru ternyata cukup banyak Juga dengan bantuan mereka yang sudah cukup hafal Medan pegunungan perawata Yang akan direncanakan Joko tinggir Akan bisa dijalankan dengan mudah Joko tinggir dan kebuah Andaru segera merindingkan rencana secara mata Setelah berkesepakatan dicapai Joko tinggir menjanjikan kelak apabila dia berhasil menduduki tahta demak Dan berhasil mendidikan kerajaan baru Kebuah Andaru akan diberikan wilayah ontonomi khusus Di daerah pegunungan perawata dan sekitarnya Kebuah Andaru dijanjikan akan diangkat sebagai penguasa setingkat Adipati Atau Raja Bawahan Untuk sementara waktu Joko tinggir beserta rombongan beristirahat Beberapa hari di pusat hunian para gerilyawan Pimpinan kebuah Andaru Joko tinggir menanti hari yang tepat Untuk menjalankan rencananya Dan pada hari yang ditentukan Gerilyawan gabung ini bergerak menduduki tempat-tempat yang sudah direncanakan Tempat-tempat yang mendekati posisi pesenggarahan Dimana Sultan Terenggana berada Dengan ditemani Kimas Manca Joko tinggir menyamar sebagai seorang tukang rombong Mereka berdua lebih mendekat ke pusat pesenggarahan Joko tinggir ingin lebih memastikan dengan mata kepala sendiri Bahwa Sultan Terenggana memang benar-benar berdiam di sana Selain itu Joko tinggir juga tengah mencari target Beberapa orang prajurit pengawal Sultan yang sama-sama saling kenal dengan dirinya Dari hasil pengamatan Joko tinggir Dia bisa memastikan bahwa Sultan Terenggana memang berdiam di sana Joko tinggir yakin setelah mengamati seharian kondisi dan situasi pesenggarahan Sebagian mantan lura prajurit pengawal Sultan Joko tinggir tahu bahwa memang Raja Demak itu Sedang berada di pesenggarahan pegunungan perawatan Pada malam harinya kembali Joko tinggir ditemani Kimas Manca Dan beberapa gerilyawan pilihan Mendekati lokasi pesenggarahan Joko tinggir tengah mengincar beberapa orang prajurit jaga Yaitu prajurit pengawal Sultan yang dikenalinya Setelah mendapatkan sasaran yang tepat Ditambah situasi yang dirasa cukup memadai Kimas Manca dan Joko tinggir Menyergap dua orang prajurit yang sudah diincar semenjak sore Dibantu beberapa gerilyawan yang lain Dua orang prajurit ini berhasil dilumpuhkan dan dibawa menjauhi area pesenggarahan Menuju ke tempat persembunyian para gerilyawan Sesampainya di tempat persembunyian para gerilyawan Kedua prajurit pengawal tersebut Langsung ditemui sendiri oleh Joko tinggir Beberapa terkejut mereka mengetahui Siapa yang tengah menemui mereka berdua Keduanya tidak bakalan lupa dengan Joko tinggir Mantan lurah prajurit pengawal merdeka Oleh Joko tinggir, kedua prajurit ini ditawar jabatan tinggi Jika mereka mau membantu gerakan yang direncanakan Joko tinggir Dan kejuannya tergiur Mereka akhirnya menerima tawaran tersebut Tugas mereka hanyalah mengabarkan kepada Sultan Terenggana Bahwa mereka melihat sosok Joko tinggir Tengah bertapa di sekitar pegunungan Perawata Gabar tersebut harus disampaikan kepada Sultan Demak Keesokan harinya manakala pesanggaran sudah diserang oleh Pere Gerilyawan Di tengah situasi genting dan sangat mengancam keselamatan Sultan Di saat itulah kedua prajurit ini harus menghadap Sultan Dan menyampaikan berita tersebut Selanjutnya mereka harus bisa memberi masukan Agar Sultan meminta bantuan Joko tinggir Untuk mengusir gerombolan liar yang mengancam beliau Jika Sultan setuju Secepatnya mereka harus kembali menemui Joko tinggir Jika Sultan tidak tuju Mereka tidak usah kembali lagi Menjelang pergantian hari Seluruh Gerilyawan telah siap pada pos masing-masing Dan bersamaan dengan bunyi burung hutan Buatan yang disuarakan oleh kimas manca Serentak mereka keluar dan persembunyianya Dan menyerang pesanggaran Dimana Sultan Terenggana berada Pagi baru menjelangkan Embun masih juga belum mengiring Matahari masih menyebul malu-malu Seluruh prajurit pengawal Sultan Terenggan dengan serangan berbeda Dari gerombolan gerilyawan majapahit Bende gong kecil Keseketika nyalang dipukul Dari suatu tempat Menyusul suara bende terdengar di tempat lain Berkumandang memakan telinga Bunyi kekulan beriul-tanyul Tersebut berbaur Dengar suara teriakan-teriakan beringat Dari para gerilyawan dan suara Kepanikan para prajurit tempat Di pagi buta itu Di mata-mata mereka juga belum sepenuhnya jernik Para prajurit pengawal Sultan segera menyambar sendata Dan temeng masing-masing Riuh rendak suaranya berantakan Komando terdengar di sana sini Dan pertempuran pecah sudah Senjata-senjata berkilat-kilat Ditimpa cahaya mentari Yang baru saja mengintip maya pada Di sana sini Suara denting senjata terdengar Memekakan telinga dibarengi Teriakan-teriakan marah Dari mereka yang tengah mengadu nyawa Belum reda kekacauan yang tengah terjadi Para prajurit demak dikejutkan peki keras Dari sana sini Pekikan yang berbunyi Jaya Macapahit Berulang-ulang dan disusul Suara gemuruh sahutan jaya Di sana dari sisi lain Sepasukan gerilyawan datang menyerang Dan meleburkan diri dalam Peratempuran yang sudah terjadi Kepanikan melanda Para prajurit pengawal Sultan Mereka tidak menyangka-nyangka Hari ini para gerilyawan berani menyerang Kesanggarahan Pegunungan perawatan Kepanikan semakin bertambah-tambah Manakala di salah-salah pertempuran Terdengar teriakan berulang-ulang Pateni Wong Demak Atau bunuh orang demak Teriakan ini bersaut-sautan Para prajurit demak sedikit menciut nyalinya Dan satu demi satu mayat berbeli gelimpangan Meremadakan darah Bubu Andano tidak memacu muda Di tengah-tengah pertempuran Sembari terus berteriak Jaya Macapahit Dia membawa bendera bergambar surya Macapahit Simbol kebesaran Macapahit Di tengah kirinya Sedangkan tangan kanannya Terus mengayunkan senjata Dengan lincahnya Satu dua prajurit demak Terpapas ayunan senjatanya Jerit kesakitan terdengar Diiringi tumbangnya tubuh itu Dengan bermandikan darah segar Para prajurit pengawal Sultan Demak Tubuh-tubuh prajurit demak Tumbang satu persatu Gerilyawan liar ini Sangat terlihat sangat ganas Gerakan penyerangan mereka Yang tidak kenal takut Terlihat syarat Dengan penumpahan Dendam dan kebencian Dan beberapa pasukan Gerilyawan telah naik Memasuki pesenggarahan Dimana Sultan Tergana tengah berada Jadid kekuatan Dari para dayang wanita Dan beberapa sulit Yang kebetulan Ikuti tempat tersebut Terdengar Mereka ketakutan Melihat kerombolan Gerilyawan Majapahit Memasuki pesenggarahan Tanpa ada satupun Pasukan demak Yang bisa menahannya Pegoduan Kepanikan Ketakutan Terlihat disana Sini Pergerakan Pasukan Gerilyawan Sudah tidak dapat Di kontra lagi Penyerangan mereka Semakin liar Dan panas Melihat situasi Seperti itu Jepetikir segera Memerintahkan Dua orang prajurit demak Yang semalam Diculiknya Untuk segera Menjalankan Tidak Kedua prajurit ini Langsung bergerak Menyusup Mencari jalan aman Menuju pesenggarahan Sebuah tanda khusus Yang mereka Kenakan di leher Membuat Para gelilyawan Yang kebetulan Melihat mereka Segera Memberikan jalan Dua orang prajurit ini Sampai di pesenggarahan Situasi Sangat kacau Balau Mereka telah Hapal jalan Menuju ruang Dalam pesenggarahan Dan mereka Bergerak Ke ruang rahasia Dimana mereka Pastikan Sultan pasti Tengah Mengamankan Dirinya Di sana Kedatangan Mereka Terpogak-pogak Membuat Beberapa prajurit Pengawal Yang masih Menjaga Sultan terkejut Di tengah Kepanikan Dan keketakutan Di tengah Kebingungan Mereka Mencari celah Membawa Lari Sultan keluar Dari medan Temut Kedatangan Dua orang prajurit Ini hampir Saja Menimbulkan Pertanyaan Namun Melihat Yang datang Adalah Sesama Anggota Prajurit Pengawal Mereka Pun Segera Menanyakan Ada Berita Penting Apakah Yang Hidup Disampaikan Dua orang Prajurit Ini Membisa Ijin Untuk Bertemu Sultan Tergana Langsung Dalam Suasana Mencenggam Para prajurit Yang menjaga Sultan Mengantarkan Dua orang Sesuruhan Menemui Sultan Tergana Di dalam Bilik Nampak Sultan Tergana Berdiri Tegang Sembari Mengenakan Keris Melihat Kedatangan Dua orang Prajurit Tersebut Sultan Langsung Menyambut Dan Menanyakan Apa Yang Hendak Mereka Sampaikan Tanpa Menunggu Waktu Lama Dua orang Prajurit Ini Langsung Mengabarkan Bahwa Mereka Melihat Joko Tinggir Joko Tinggir Tengah Berada Di Sekitar Pegunungan Perawata Dia Tengah Menjalankan Tampak Berata Jika Sultan Berkenan Joko Tinggir Mau Turun Tangan Saat Ini Juga Dalam Kondisi Panik Sultan Terenggana Tidak Bisa Berfikir Panjang Lagi Beliau Langsung Memerintahkan Dua prajurit Ini Untuk Menemui Joko Tinggir Sultan Terenggana Memerintahkan Joko Tinggir Mengatasi Kekacauan Dan Sultan Akan Mengampuni Segala Kesalahannya Kedua Prajurit Ini Bergegas Mohon Undur Keduanya Segera Keluar Dari Pesegarahan Kembali Menemui Joko Tinggir Mendengar Sultan Terenggana Tengah Panik Dan Meminta Bantuannya Joko Tinggir Kimas Manca Kimas Wila Dan Kimas Beragil Segera Bergerak Kimas Manca Segera Memperdengarkan Suara Burung Hutan Tiruan Bersaut Disusul Kemudian Suara Berupa Terdengar Suara Yang Dibuat Oleh Para Gerilyawan Yang Lain Begitu Mendengar Suara Burung Hutan Tiruan Yang Diperdengarkan Oleh Kimas Manca Jika Suara Ini Terdengar Maka Mendendakan Bahwasanya Joko Tinggir Sudah Waktunya Tampil Kemedan Laga Namun Seharusnya Begitu Mendengar Isyarat Suara Yang Dibunyikan Beberapa Gerilyawan Dari Karis Belakang Kebuan Dan Harus Memberikan Isyarat Mengganti Setengah Penyerangan Dengan Menurunkan Bendera Suria Majapahit Hanya Pemiliin Gerilyawan Anak Buah Arya Baru Reska Saja Yang Melakukannya Gerakan Penyerangan Setengah Terhenti Dari Sisi Lain Beberapa Gerilyawan Di Baris Depan Bebalik Ara Mundur Perlahan Bergelombang Namun Tidak Dengan Pasukan Yang Dipimpin Oleh Kebu Andano Mereka Terus Merangsok Maju Mereka Tidak Melihat Bendera Suria Majapahit Di Tangan Kebu Andano Diturunkan Situasi Yang Tak Terduga Ini Membuat Beberapa Gerilyawan Kebingungan Dan Joko Tingkir Pun Melihat Itu Kebu Andano Tidak Menuruti Pemerintah Hanya Kebu Andano Tidak Menjalankan Rencana Yang Telah Disepakati Dan Gerakan Pasukan Kebu Andano Telah Merambah Pesanggarahan Beberapa Bangunan Pesanggarahan Telah Dibahkan Joko Tingkir Cepat Bertindak Dia Mengambil Seekor Kuda Dan Cepat Naik Keatas Perlana Kuda Langsung Digebrak Nyelang Langsung Melaju Ke Garis Depan Kimas Manca Kiwila Dan Kiburagil Tidak Tinggal Dia Mereka Segala Mengebrak Kuda Masing-masing Menyusul Joko Tingkir Melihat Kedatangan Keempat Penunggang Kuda Yang Menerobos Medan Pertempuran Dan Yang Paling Depan Terlihat Adalah Joko Tingkir Tubuh Andano Tidak Menggubris Kundera Bendera Surya Majapahit Kini Semakin Dia Angkat Tinggi-tinggi Joko Tingkir Bertidak Cepat Dia Memacu Kuda Mendekati Kebu Andano Manakala Jarak Mereka Sudah Teramah Dekat Joko Tingkir Langsung Melompat Dari Atas Kudanya Menubruk Tubuh Kebu Andano Taruan Saja Kebu Andano Jatuh Tergurung Ditimpa Tubuh Joko Tingkir Bendera Surya Majapahit Terlembar Dari Genggaw Banyak Cepat Bendera Itu Diraih Joko Tingkir Dan Dilemparkan Kearah Kimas Manca Yang Tengah Memacu Kudanya Kearah Kita Mas Panca Menerima Lemparan Tersebut Dengan Terus Memacu Kuda Ke Garis Paling Depat Diiringi Kimas Wila Dan Kimas Muragil Kimas Manca Mangkat Tinggi-tinggi Bendera Surya Majapahit Lantas Dikerakannya Turun Sambil Berteriak Mundur Mendengar Teriakan Komando Dari Kimas Manca Dan Melihat Bendera Surya Majapahit Di Tangannya Bergerak Turun Beberapa Pemimpin Gerilyawan Yang Membawa Bendera Serupa Segera Melakukan Hal Yang Sama Dan Berat Tidak Mundur Mundur Gerakan Merengsek Maju Dari Anak Buah Kebu Andana Segera Bertahan Kini Perlahan Mereka Mundur Kebelakang Berkelobak Beberapa Projurit Gerilyawan Itu Seketika Mundur Kebelakang Di Lain Tembak Kebu Andana Tengah Berhadapan Dengan Joko Tinggir Paman Mengapa Tidak Mengikuti Rencana Semula Suara Joko Tinggir Teratahan Jarak Mereka Trauma Dekat Cukup Untuk Didengar Oleh Kebu Andana Kebu Andana Mendengus Matanya Berkilat Kehormatan Bagiku Membunuh Keturunan Patah Itu Dengan Tangan Suraden Suara Kebu Andana Terdengar Bergetar Menahan Amarah Joko Tinggir Menderis Pasukan Demak Dalam Jumlah Besar Sebentar Lagi Datang Bercuma Hanya Membunuh Sultan Sultanya Sultan Baru Akan Segera Diangkat Menggantikan Ikuti Rencana Semula Paman Tata Demak Bisa Kita Rebut Dari Dalam Hampir Semua Orang Mendengar Suaranya Nyaring Suara Kebu Andana Kini Baik Pasukan Demak Singkap Tiap Hanya Ringkang Ringkang Kuda Sesekali Terdengar Di Sona Sini Mereka Yang Hadir Menantikan Dengan Tegang Apa Yang Bakal Terjadi Dan Kembali Kebu Andana Memutar Kudanya Joko Tinggir Sigap Dia Memugruk Tubuh Kebu Andana Sekali Lagi Keduanya Terguling Guling Di Tanah Dan Keduanya Cepat Bangkit Berediri Kebu Andana Beringas Ia Tusukan Keris Ketubuh Joko Tinggir Joko Tinggir Menghindar Joko Tinggir Tetap bersikerat Mengingatkan Kebu Andanu Namun Serangan Kebu Andanu Semakin Ganas Pertempuran Terjadi Disaksikan oleh Para Prajurit Demak Dan Para Geriliawan Dua Sosok Harimau Majapahit Itu Kini Tengah Bertempur Satu Lawan Satu Belum Lama Pertempuran Terjadi Suasana Tegang Tiba-tiba Dipecahkan Oleh Suara Hentakan Gendang Dan Alunan Gemelan Suara Irama Pertempuran Bunyi Itu Berasal Dari Arah Pendopo Pesanggarahan Seluruh Yang Hadir Melihat Disana Sultan Terenggana Nampak Tengah Berdiri Menyaksikan Duel Maut Dua Hari Mau Majapahit Sultan Yang Memerintah Beberapa Pengawal Keraton Yang Juga Ikut Serta Dalam Merombongan Sultan Di Pegunungan Perawata Untuk Membunyikan Gendang Menghentak-hentakan Nyala Indah Didengar Seiring Gerakan Dua Orang Yang Tengah Mengadu Nyawa Hentakan Gendang Dibaringi Tekanan Teriakan Dari Para Prajurit Demak Hentikan Kebu Andanu Bendengus Bunuh Aku Raden Atau Aku Akan Memenggal Kepala Terenggana Kebu Andanu Semakin Neka Dan Di Suatu Saat Ketika Joko Tigir Berhasil Membalikan Surangan Keris 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 Meluncur Tak Terarah Lagi Mengarah Dada Sang Pemimpin Kerilyawan Joko Tigir Kaget Tapi Terlambat Keris Menancap Dalam Tepat Di Dalam Dada Kebu Andanu Kebu Andanu Mengeram Darah Memancar Dari Dadanya Sesaat Dia Henti Bergedat Kedepan Namun Tubuh Lurah Dia Jatuh Tertuduk Tangan Kirinya Menegup Dada Yang Telah Basah Oleh Darah Banyak Spekulasi Merabak Di Kalangan Istana Demak Akibat Peristiwa Tersebut Namun Bagaimanapun Joko Tinggir Terbukti Berhasil Menyelamatkan Nyawa Sultan Terenggana Sulan Kudus Memberi Memasukan Kepada Sultan Bahwasanya Joko Tinggir Adalah Sosok Berbahaya Bagi Demak Bintara Demikian Juga Beberapa Pejabat Yang Lain Namun Keberhasilan Joko Tinggir Menyelamatkan Nyawa Sultan Bukan Berarti Tidak Harus Dihargai Di Sisi Lain Nima Sekarang Kedaton Putri Sultan Terganam Memohon Kepada Ayah Handanya Agar Joko Tinggir Diperbolehkan Memasuki Istana Kembali Nima Sekarang Kedaton Diam-diam Jatuh Hati Kepada Joko Tinggir Melalui Serangkaian Musyawarah Yang Rumit Pada Akhirnya Joko Tinggir Diberi Penghargaan Menjabat Sebagai Ademak Jika Joko Tinggir Sengaja Dijauhkan Dari Pusat Joko Tinggir Dikugukan Sebagai Adipati Yang Menguasai Wilayah Panjang Wilayah Yang Tak Jauh Dari Pengging Karena Kelahiran Bahkan Pengging Pun Kini Masuk Wilayah Panjang Dia Dikugukan Dengan Gelar Adipati Adibijaya Yang Berarti Kemenangan Utama Mas Karebet Atau Joko Tinggir Kini Bergelar Adipati Adibijaya Kimas Manca Diangkat Sebagai Pendampingnya Dengan Jobatan Pati Hijab Dia Lantas Bergelar Pati Manca Negara Sedangkan Kimas Wilayah Dan Kimas Muragil Mereka Diangkat Sebagai Pati Jeruh Jobatan Pati Jeruh Dibubankan Kepada Mereka Berdua Akses Masuk Secara Langsung Ke Istana Demak Agak Tertutup Bagi Adipati Adibijaya Namun Diam-diam Adipati Adibijaya Pun Mencintai Nimas Sekaring Kedaton Hubungan Diam-diam Diantara Mereka Ini Memang Sudah Jauh Jauh Hari Terjalin Atas Sarana Kimas Manca Atau Pati Manca Negara Adipati Adibijaya Emaning Nimas Sekaring Kedaton Selain Atas Dresor Cinta Nimas Sekar Kedaton Bisa Dijadikan Akses Masuk Kedalam Istana Joko Tinggir Kekuasaan Dika Dipaten Angkatan Bersenjata Panjang Kekuatan Siwa Buddha Dan Islam Abangan Diam-diam Menyatu Di bawah Panci Panjang Diam-diam Pula Sunan Kudus Membaca Situasi Tersebut Panjang Tidak Boleh Dibiarkan Sunan Kudus Kembali Menggalang Kekuatan Militer Khusus Yang Sepenuhnya Berada Di bawah Kedalinya Pusat Kekuasaan Militer Gemelang Sunan Kudus Ini Berada Di Kadipaten Jipang Panolan Putra Pageran Suryabiyata Area Penangkasan Yang Masih Muda Di Gemelang Luar Dalam Area Penangkasan Dikadarkan Kelak Untuk Merebut Tata Demak Lebih Dahulu Sebelum Pihak Panjang Berhasil Menguasainya Dua Kekuatan Militer Saring Berseberangan Berkembang Di Kalangan Angkatan Bersenjata Demak Dan Dua Kekuatan Ini Kelak Akan Berhadapan Dalam Perang Mengerikan Yang Berdarah Darah Cukup Sekian Cerita Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semua Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Atau Kurang Tepat Tetap Dukung Channel Bebat Nusantara Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Saya Pamit Rahayu 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 Kata